Intro Sebanyak 90 kendaraan roda 2 berhasil disita oleh Satlantas Polresta Mataram akibat pemiliknya melakukan aksi balap liar di seputar Jalan Topati, Cakaranegara, Kota Mataram. Pihak Polresta menyebutkan jika motor-motor tersebut akan dikembalikan ke pemiliknya usai tahun baru 2021. Selasa sore, Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram bersama TNI serta Satuan Brimob melaksanakan razia balap liar di Jalan Topati, Cakranegara, Kota Mataram sebagai bagian dari operasi Nini Jari 2020. Dalam kegiatan tersebut, Polresta Mataram mengamankan sebanyak 90 unit kendaraan roda 2 baik itu dari peserta balap liar maupun para penonton yang berada di lokasi. Kesat Lantas Polresta Mataram AKP Imam Maladi menyampaikan kendaraan yang diamankan saat balap liar tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah tahun baru usai. Namun dengan catatan bahwa para pemilik kendaraan akan ditilang dan harus melaksanakan sidang serta melengkapi surat-surat kendaraannya. Baik, sesuai perintah dari Bapak Kapolresta Mataram untuk meminimalisir gangguan-gangguan pada saat malam tahun baru maka kendaraan-kendaraan yang kita amankan pada saat balap liar ini akan kita keluarkan satu bulan ke depan. Setelah tahun baru dengan catatan pertama ditilang kemudian mengikuti sidang kemudian melengkapi seluruh kendaraannya menjadi kendaraan yang normal sesuai dengan aturan. Lebih lanjut, ia berharap agar para orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak-anaknya bahwa menggunakan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan kecelakaan. Ditemui di tempat yang sama Kabak Ospolresta Mataram, Kompol Taufik menyampaikan yang menjamin bahwa tidak ada satupun kendaraan promotor yang disita akan dikembalikan ke pemiliknya sebelum tahun baru usai. Kegiatan tersebut akan terus berlanjut hingga 4 Januari 2021. Kita di dukung penuh karena dia juga mengendap sekian jam memastikan jadi enggak ada orang enggak jadi betul-betul sudah terkumpul semua baru kita gerakkan jadi kita sistemnya ketika dikepung jadi semua titik jadi mereka kenapa banyak karena memang ini sistem mati dan terukur kita melakukan kegiatan yang profesional dalam mati di mana tempat keluar dan di mana tempat masuk kita tutup jalur-jalur itu hanya mereka enggak bisa bergerak. Jadi ini beberapa juga untuk rekan-rekan saya yang minta kasa kusuk, minta dikeluarkan tidak ada jadi jelas dari Pak Kapolrest sampai disampaikan oleh kasa telantas tidak ada sebelum tahun-tahun depan kita bikin keluarkan dari tempat ini. Lebih lanjut Taufik menyampaikan bahwa pelaku balap liar tidak hanya berasal dari kota Mataram namun dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok. Oleh karena itu ia akan mencari siapa penggerak utama dari balap liar tersebut. Ia juga mengancam jika kegiatan tersebut kembali terulang ia tidak segan-segan akan menangkap para pelaku karena menggaguh ketenteraan masyarakat.